Setelah kasus tawasnya Brigadir J bergulir selama satu bulan, kini terungkap kronologi terbaru dalam kasus itu. Kronologi terbaru ini sangat berbeda dengan kronologi awal yang diungkap oleh polisi. Kronologi terbaru tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, Burhanuddin, berdasarkan pengakuan tersangka. Burhanuddin mengatakan penembakan dilakukan oleh Baradae terhadap Brigadir J atas perintah atasan. Selanjutnya, Burhanuddin menyebut tidak ada baku tembak di dalam rumah Irjan Ferdisambo. Seperti yang disebutkan dalam kronologi oleh kepolisian. Ia menambahkan, Baradae berada di bawah tekanan sehingga mau tak mau ia menembak Brigadir J. Terkait proyektil dari peluru yang keluar dari senjata Brigadir J di lokasi kejadian, ia mengatakan hanya alibi dari atasan Baradae untuk mengarang cerita fiktif. Fakta baru kematian Brigadir J juga disebut Burhanuddin, senjata Brigadir J diambil oleh atasannya. Kemudian senjata itu ditambahkan ke jari kanan korban dan ke tembak untuk membuat seolah-olah ada baku tembak. Tembakan ke beberapa dinding di rumah Ferdisambo dilakukan untuk membuat cerita seolah nyata. Meski begitu, tak disampaikan jumlah peluru yang dilepaskan oleh Baradae ke dinding dan tubuh Brigadir J. Dikutip dari tribun Jambi.com selasa 9 Agustus 2022, Burhanuddin mengatakan Baradae langsung pergi setelah menembak. Ia tak menyaksikan proses pembersihan darah di lokasi kejadian. Terbaru, Brigadir RR telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Burhanuddin mengungkap akan ada nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka. LDSM menyatakan dia bersalah. Dia menyatakan dia melakukan. Menembakkan, Pak Pak. Melakukan apa? Tetap, pasal tetap. Seperti semula. Melakukannya apa? Dia mengaku bersalah. Dia mengaku bersalah melakukan tindakan pidana. Dia mengaku bersalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!